Hai Sobat Ayamania. Ketemu lagi di konten seputar dunia perayaman. Kali ini kita akan ke Pranburi Farm milik Mr. Tele untuk mengulas salah satu legenda koimon black bull yang pernah dikembangkan di peternakannya. Mr. Tele ini terkenal dengan peternakan ayam modern jenis koi dan persilangannya. Saat ini Mr. Tele mengembangkan peternakannya di beberapa lokasi yang berada di Pranburi, Provinsi Pracuapkirihan dan Distrik Haonyai, Provinsi Nahon Ratchasima. Koimon black bull sebelum dikembangkan secara masif di peternakan Pranburi Farm Mr. Tele, telah melewati perjalanan panjang dan banyak cerita. Mempunyai tampilan fisik hitam total, koimon black bull merupakan salah satu jenis koi terbaik dan melegenda. Mari Sobat kita ulas perjalanan black bull. Awal kemunculan koimon black bull ini berasal dari farm kecil Estep Munghon Farm. Selama berada di peternakan Estep Munghon ini, black bull sudah melewati pencapaian sebesar 22 ribu baht. Setelah melewati pencapaian tersebut, koimon black bull ditawarkan untuk dijual dengan harga 150 ribu baht. Namun sayangnya koimon black bull ini tidak laku, sampai akhirnya Estep Munghon memutuskan untuk meraih pencapaian selanjutnya sebesar 244 ribu baht. Di pencapaian kedua inilah, mulai banyak orang yang tertarik dengan tipe black bull ini, hingga akhirnya black bull terjual ke Mr. Hun Song dengan nilai tawaran sebesar 400 ribu baht. Di peternakan Mr. Hun Song ini, black bull hanya dipelihara dan dikembangkan, hingga pada akhirnya calong chai mister mana tertarik dan memboyong black bull dengan harga 600 ribu baht. Berada di peternakan calong chai mister mana ini, black bull meraih prestasi mengagumkan dengan capaian sebesar 1,1 juta baht dan 2,2 juta baht. Atas prestasi gemilang black bull bersama calong chai fam, menarik minat Mr. Tele untuk memboyongnya ke pramburi fam dan dijadikan salah satu pejantan utama. Setelah negosiasi, akhirnya calong chai menyepakati nilai transfer untuk memboyong black bull ke peternakan pramburi fam Mr. Tele sebesar 2 juta baht. Selama di pramburi fam Mr. Tele ini, ribuan anak hoingon black bull tersebar ke seluruh penjuru dunia. Beberapa penghobi tanah air, sudah banyak yang melakukan kunjungan langsung ke pramburi fam, salah satunya adalah Abang Dhani dari Batam selaku owner Mr. Big Fam. Abang Dhani termasuk salah satu pelopor penghobi yang berkunjung langsung ke pramburi fam sekaligus memboyong anak black bull. Sampai saat ini, anak cucu maupun cicit banyak bersebaran di tanah air, hal ini bisa dilihat melalui beranda media sosial, yang memposting line black bull. Akan tetapi, tanggal 28 Juni tahun 2019, berita duka datang dari pramburi fam Mr. Tele yang mengabarkan bahwa koingon black bull telah tutup usia, selamat jalan sang legenda. Demikian Sobat Ayamania, semoga informasi ini memberi hiburan dan manfaat bagi sobat semuanya, terima kasih masih setia di channel kami ini, salam ayamania.